Meninggalnya tiga pasien corona warga Banyumas, Jawa Tengah yang mengalami gejala happy hipoksia. Dinilai mengkhawatirkan pasalnya gejala ini masih tergolong baru bagi penderita COVID-19. Tanpa demam, batuk, flu atau gejala umum layaknya pasien COVID-19 pada umumnya. Tiga warga Banyumas yang terinfeksi corona ini meninggal secara mendadak. Setelah diperiksa, ketiganya diketahui mengalami gejala happy hipoksia atau penurunan kadar oksigen. Happy hipoksia, gejala baru yang kini ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Biasanya pihak rumah sakit baru menemukan pasien dengan gejala ini setelah dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat pulse oximeter. Jika pada kondisi normal, kadar oksigen dalam darah adalah 95 sampai 100 persen. Namun, pada penderita dengan gejala happy hipoksia, kadar oksigennya bisa turun sampai di bawah 50 persen. Gejala ini sering menipu karena pasien masih terlihat baik-baik saja dan masih dapat beraktifitas. Padahal sebenarnya pasien sedang mengalami penurunan kadar oksigen dalam darah. Lambat laun, kondisi pasien bisa semakin memburuk karena kadar oksigen sudah semakin anjok. Bahkan nyawa pasien pun terancam jika tidak segera ditangani. Pasien yang mendapatkan gejala happy hipoksia ini yang dikatakan oleh teman-teman yang merawat itu happy hipoksia ini tidak sesam, nyaman-nyaman saja. Tidak dalam waktu yang lama kemudian gagal nafas dan pasiennya meninggal. Gejala happy hipoksia pada beberapa pasien COVID-19 patut diwaspadai. Kuncinya adalah jangan lengah, tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena tidak menunjukkan gejala, bukan berarti orang tersebut tidak terpapar virus COVID-19.